Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Allah Ta'ala menjamin mudahnya proses melahirkan anak. Namun terlihat, banyak orang laki-laki dan perempuan tergesa-gesa untuk melakukan operasi cesar. Apakah ini termasuk lemahnya tawakal mereka kepada Allah? Jawaban. Semoga Allah memberkahimu. Metode ini yang ditempuh orang-orang masa kini. Yaitu ketika seorang wanita mulai merasakan sakit kontraksi saat akan melahirkan. Ia segera pergi ke rumah sakit. Kemudian pihak rumah sakit melakukan operasi cesar untuknya. Saya memandang bahwa perbuatan semacam ini berasal dari bisikan setan dan mudorotnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Karena mau tidak mau, seorang wanita itu pasti mengalami sakit kontraksi ketika akan melahirkan. Tetapi dari rasa sakitnya ini, ia justru memperoleh banyak manfaat. Pertama, rasa sakit tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kedua, meninggikan derajatnya jika ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ketiga, wanita ini akan mengetahui kedudukan seorang ibu yang ditimpa rasa sakit seperti rasa sakit yang menimpanya. Keempat, wanita ini akan mengetahui betapa berharganya nikmat kesehatan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Kelima, bertambahnya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Karena setiap sesuatu yang diperoleh dengan susah payah, maka jiwa akan lebih cinta dan sayang kepadanya. Keenam, bahwasannya anak atau janin yang berada di kandungan ini akan lahir dari tempat keluar yang telah diketahui dan yang menjadi kebiasaan para wanita. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi anak sekaligus bagi ibu. Ketujuh, seorang ibu diprediksi akan tertimpa bahaya operasi. Karena tindakan ini mampu melemahkan selaput rahim dan organ yang lain. Bahkan mungkin akan menyebabkan robek. Kadang seibu akan selamat dan kadang tidak selamat. Kedelapan, wanita yang terbiasa dengan operasi sesar hampir-hampir tak akan mengulangi proses melahirkan dengan normal. Karena tidak mungkin lagi dilakukan wanita tersebut dan malah berbahaya. Bagian tubuh yang pernah dioperasi akan terbelah. Kesembilan, tindakan operasi ini akan menyebabkan sedikitnya keturunan dan jika perut terbelah tiga kali di tempat-tempat yang berbeda akan menyebabkan rapuh dan lemah. Kehamilan di masa yang akan datang menjadi berbahaya. Kesepuluh, cara ini merupakan salah satu bentuk at-taraf atau kemewahan sementara kemewahan penyebab kebinasaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang golongan kiri yang artinya sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 45 Wajib bagi wanita tersebut untuk bersabar mengharapkan pahala dan tetap melahirkan dengan cara normal sebab hal itu lebih baik baginya dari segi kondisinya maupun ekonomi. Begitu juga dengan para suami hendaknya mereka benar-benar memperhatikan hal ini. Kita tidak akan pernah diberitahu bisa jadi musuh-musuh kita yang bermudah-mudah menerapkan operasi sesar terhadap umat Islam karena tujuan tersembunyi yaitu agar kebaikan-kebaikan di atas terluput dari diri kita dan kita pun terjatuh pada kerugian-kerugian ini. Bagaimana bisa dikatakan bermewah-mewahan? Disebut bermewahan karena di dalamnya terdapat usaha menjauhkan rasa sakit kontraksi yang alami. Ini termasuk jenis bermewah-mewahan. Sementara bermewah-mewah jika tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah maka tidak lepas dari dua keadaan tercela atau minimal mubah. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!